Bang Emil ya, karena beliau adalah berangkat dari Partai Golkar. Soksi ini adalah bagian daripada pendidikan Partai Golkar. Jadi Soksi menjadi sentral untuk memenangkan Bang Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta Raya. Itu dari Soksi. Ya, saya bahagia sekali. Salah satu pendukung di dalam internal Golkar yang paling militan adalah Soksi. Soksi sebagai pendiri Golkar juga. Dan terlihat oleh media ya, ini perwakilannya sudah memenuhi gedung ini, gedung Yudho Koni ini. Mudah-mudahan dengan semangat dari Soksi tadi yang sudah luar biasa. Dan mereka dari bulan Agustus sudah sangat mendukung ya. Jadi sudah lama. Dan insya Allah tadi semangatnya satu putaran. Survei juga berada di ambang batas, tinggal dikit lagi. Mudah-mudahan konsisten. Dan tentu sebagian adalah kerja-kerja dari Soksi. Saya mengaturkan terima kasih. Semangat hari ini insya Allah menguatkan saya untuk lebih turun, lebih bersamangat di sisa 60 hari lagi. Nah, emang ada strategi yang disusun dengan Soksi untuk... Tadi kita belusukan, kita ketitip ketok pintu, karena itu favorit dari warga adalah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan jumlahnya yang sangat banyak, bisa mengetuk pintu warga sebanyak-banyaknya selama 60 hari ke depan. Apakah terkait Inkses ini, semangat yang warga namanya, tahunnya 400 lebih, ini ada sejumlah publik figur yang ikut ke dalam Inkses, ini ada arahnya tersendiru untuk publik figur? Ya, kita kan ada kampanye belusukan, ada kampanye media sosial. Yang media sosial itu yang mungkin kita harapkan, dari publik-publik figur. Kalau yang belusukan kan butuh energi fisik, itu biar saya dan tim yang inti. Karena kita butuh influencer juga. Semua orang Jakarta pegang HP soalnya ya. Oke, terakhir. Ini tadi singgung soal survei, kan sekarang ada balapan yang kalian lihat dengan pasor nomor lebih tinggi, ini tanggapannya gimana? Ya, namanya juga kompetisi. Kompetisi itu ada naik turun, ada peta, ada konsistensi, dan lain sebagainya. Survei bukan menentu takdir. Yang tinggi bisa rendah, yang rendah bisa tinggi. Kalau lagi tinggi, jangan lengah. Kayak-kira begitu ya. Makanya kita nggak mau lengah, walaupun posisinya tinggi. Yaitu bergerak terus. Saya aja seharikan 8-10 agenda ya. Semata-mata untuk menguatkan itu. Kita tidak mau lengah. Oke ya, terima kasih. Pak, dengan bencana kebakaran, kan masih masif di Jakarta. Ini antisipasinya? Ya, nanti ada audit namanya, mas. Audit. Apakah bangunan terlalu padat, apakah kurangnya rasio pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Itu masalah perkotaan yang sangat umum. Dan Jakarta rumahnya padat-padat. Pasti setelah jadi gubernur, saya prioritaskan untuk membereskan permasalahan potensi kebakaran. Terima kasih ya, Tuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih kalau saya diterima. Ayo, 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 ayo. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Selamat siang selamat siang selamat siang selamat datang. Dan berkenan, izinkan ujian saya untuk Sonsi Rabir. Juga kemudian, Ketua Rami. Sekretaris Bendahara Depi dan Kelapa, serta para ketua Sekretaris Bendahara. Untuk anak-anak kerja dan seluruh rekan-rekan, kamu ilmu hadir dan menjukan selamat siang selamat datang. Maka Sonsi dengan Pak Yusaha! 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 Bo duduk Bo Bang bang duduk Bang Saksim Jakarta kita menjadi saksim di Pompensi Show di siap hari ini Tuhan diberikan baginya penyempatan atribus saksim Rido Jataka baru Rido Jataka maju Rido menang 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 satu putaran Siap ya Rido Jataka maju Rido Jataka maju Rido menang 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 selalu putaran Tuhan bagi kita semua Selamat sejahtera, alam swastiastu, nama budaya al-salam kebajikan Ini masih ada kurang semangat saya coba ulangi salamnya Assalamualaikum Daun salam, daun paras Ada kentang, ada nenas Yang para salam dengan keras Saya doakan hutangnya rumah Terima kasih 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 Terima kasih.